Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada video kali ini aku bakal ngasih tau 3 kegiatan yang bisa menambah peluang kamu Untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri Tapi sebelum itu Aku mau minta tolong nih Buat yang belum subscribe Ini jarang-jarang nih aku minta subscribe sama teman-teman Karena ya takutnya Kan sekarang udah banyak artis-artis nih Yang berdatangan di youtube Jangan sampai channel-channel Seperti ini bakal tenggelam Sangat-sangat dalam Kalau gak di subscribe Langsung saja Yang pertama Organisasi keilmuan, penelaran, dan kepenulisan ilmiah Di SMA Sering kita sebut Organisasi karya ilmiah remaja atau KIR Di kampus namanya bermacam-macam Tapi kalau aku dulu Namanya organisasi keilmuan dan penelaran ilmiah Kenapa penting? Karena dengan ikut organisasi ini Kamu akan dipertemukan dengan Circle orang-orang yang senang menulis Berdiskusi, dan berinovasi Yang pada akhirnya bisa membantu kamu dalam menulis esai beasiswa Memahami ilmu, jurusan yang akan kamu ambil Dan tentunya menambah achievement atau penghargaan kamu Di CV ketika terlibat dalam sebuah kompetisi ilmiah Dan ingat ini bukan cuma buat anak IPA atau Saintec Tapi semua bidang Selain itu, orang-orang di organisasi ini seringkali atau kebanyakan diisi orang-orang yang punya ambisi positif untuk study abroad Dan menurutku ini bagus untuk meningkatkan motivasi kamu kuliah di luar negeri Yang kedua, organisasi yang berkaitan dengan SDGS atau Sustainable Development Goals Sebelumnya, kamu baca dulu 17 poin SDGS Biar lebih paham kenapa ikut organisasi-organisasi ini sangat diapresiasi secara internasional Selain karena isu yang dibahas emang permasalahan dunia Poin-poinnya juga hampir mencakup semua isu-isu yang ada di major atau jurusan perkulian kamu Sehingga diharapkan ketika teman-teman bergabung Kamu bisa mendapatkan insight atau wawasan Serta ide dalam menuliskan motivation letter dan research plan Serta tentunya menambah kualitas isi CV kamu Nah, organisasi yang seperti apa aja? Misalnya ada Greenpeace, ada Earth Award, dan juga ada WWF dan sebagainya Yang ketiga, organisasi yang sangat dekat dengan birokrasi Tau nggak, Privilege? Ya, itu juga ada kaitannya dengan lulus beasiswa Tapi bukan dengan cara orang dalam terus kalian dapat beasiswa Bukan Tapi ada banyak beasiswa yang tidak disebar luaskan ke siswa dan mahasiswa Biasanya informasi beasiswa ini disebar terlebih dahulu ke organisasi terdekat dengan birokrasi Nah, apa saja itu? Misalnya di sekolah ada OSIS atau MPK Dan di kampus ada badan eksekutif mahasiswa Dan biasanya dinaungi oleh bidang pendidikan ataupun juga akademik Selain itu, khusus untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah dan pengen lanjut master dengan beasiswa Sering-seringlah mendekat dengan event yang diadakan kantor hubungan internasional masing-masing kampus Caranya kamu bisa nonton video yang ini Nah, itu dia tiga kegiatan yang bisa menambah peluang kamu lulus beasiswa Tapi tidak berarti organisasi-organisasi atau kegiatan yang lain itu tidak bermanfaat Sangat-sangat bermanfaat Cuman ketika teman-teman mampu mengupayakan untuk bergabung di organisasi-organisasi yang aku sebutkan ini Ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan Dan tentunya bisa memperbesar peluang kamu lulus beasiswa seperti pengalaman aku sebelumnya Terima kasih karena sudah semangat terus untuk mengejar impian teman-teman Dan terus belajar Jangan lupa tetap berdoa Tetap berbuat baik Dan juga selalu optimis akan mimpi-mimpi teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb